Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Aswar Anas meresmikan Mall Pelayanan Publik MPP Kota Jeepura. Mall Pelayanan Publik ini merupakan inovasi baru pertama di Indonesia Timur dan terdiri dari 24 instansi dengan 1000 pelayanan di mana mempermudah masyarakat dalam mengakses data maupun informasi secara cepat dan transparan. Saat peresmian Mall Pelayanan Publik ini Menpan RB Abdullah Aswar Anas datang bersama staf ahli Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Perizinan Kementerian Investasi Bapenas. Hadir juga pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai, Penjabat Wali Kota Jeepura Frans Pekai dan Penjabat Bupati Jeepura Triwarno Purnomo. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas mengatakan peresmian MPP ini merupakan ke-125 di mana dari ratusan mall pelayanan publik, 45% berada di luar Pulau Jawa. Begitu juga instansi vertikal yang lain. Nanti akan telpon ke derajat imigrasi supaya kalau sudah terintegrasi orang mulai bikin KTP KK tadi sudah kita saksikan bagaimana dengan barcode yang dikirim ke masyarakat, masyarakat bisa mencetak sendiri untuk mendapatkan KKB mesin yang ada di dalamnya. Saya yakin optimis ini bisa jalan di Papua, bukan hanya di Jayapura. Tergantung lidernya untuk detail seperti ini. Apalagi birokrasi ini engine-nya pemerintahan. Kalau birokrasi ini jalan, maka insya Allah pelayanan publik akan bagus. Dan kepuasan rakyat pasti akan meningkat kalau pelayanan kulitnya bagus. Nah, saya minta ini terus kita sempurnakan. Kita akan supervisi khusus di Papua. Bahkan kita siapkan link zoom dan nomor telepon khusus jemput bola ke daerah-daerah termasuk membantu agar ini di tempat lain bisa terjadi. Nah, harapan kami ini bisa bagus, optimal seperti target kita. Sehingga nanti teman-teman di Papua tidak perlu lagi belajar ke Jawa, tidak perlu lagi ke Jakarta. Cukup belajar dari mal lain publik yang ada di tempat ini. Dan ini menurut saya keren karena bisa mengkolaborasi untuk mendapatkan tempat seperti ini. Tidak harus membangun kantor, tapi menggunakan kantor fasilitas pemerintah, baik Pemda, pemerintah pusat, atau pemerintah provinsi yang ada untuk birokrasi. Jadi saya mengapresiasi. Saya lihat memang masih ada kurang di sana-sini, tapi nanti akan kita sempurnakan dengan supervisi yang kita akan lakukan. Khusus ke teman-teman di wilayah Papua, khususnya di Jayapura. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan, sejak tahun 2015, pemerintah membentuk pelayanan satu pintu atau disebut PTSP dan kini hadir mal pelayanan publik MPP. Kehadiran MPP diharapkan akan menjadi rujukan sebagai PTSP pembina di wilayah Papua. Namun tetap diakui, mal pelayanan publik ini masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi dan dibenahi. Pemod ini menewa atau hanya dikasih pinjam? Pinjam. Jadi kita sudah ada keperjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Direktura Jenderal Perhubungan Darat. Jadi kita melakukan kerjasama pinjam pakai. Selama lima tahun pertama dan diperpanjang. Jadi pinjam antara pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ini pertimbangannya, karena gedung ini sudah dibangun, terminal ini sudah mega, bagus, tetapi aktivitasnya kurang. Karena terminal TPA itu melayani antar negara dan antar provinsi. Kita di Papua belum sampai ke situ. Karena itu saya coba mencari, kemudian juga melakukan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan, lewat balai, dan kemudian akhirnya disetujui untuk kerjasama. Sehingga menghidupkan dengan adanya mal ini, menghidupkan juga kawasan ini. Terminal juga bisa hidup, kemudian juga ada pasar di sebelah, sehingga bisa hidup kembali. Sementara dalam sambutannya, pelaksana Harian Sekda Papua Susana Wanggai mewakili PH Gubernur Papua mengatakan, peresmian MPP ini menjadi momen bersejarah dan sebuah langkah maju untuk menjadikan kota Jaipura sebagai pioner reformasi birokrasi. Ia berharap MPP dapat menjadi unggul guna melayani masyarakat, di mana kehadiran mal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan terpadu terhadap berbagai pelayanan publik kepada warga kota, dengan menyediakan fasilitas lengkap dan modern. Untuk Bapak-Ibu yang sudah mewujudkan MPP pada hari ini hadir di Papua. MPP hadir dengan tujuan utama untuk memberikan akses yang mudah, efisien, dan terpadu terhadap berbagai layanan publik kepada warga kota. Dengan menyediakan fasilitas yang lengkap dan modern, dan tentu kita berharap MPP ini dapat menjadi pusat yang menyatukan berbagai instansi pemerintah dalam satu tempat. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berbagai layanan yang mereka butuhkan. Perlu diketahui, mal pelayanan publik hadir sesuai dengan keputusan Presiden nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaran mal pelayanan publik dan keputusan Menpan RB nomor 23 tahun 2017. Dari kota Jepra, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.